Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ana Kurnia Putri saya mau mengajak kamu melihat perubahan serasan setelah 1 tahun guys tapi sebelum itu lihat di video ini dulu ya guys surga dunia di ujung utara bismillahirrahmanirrahim kita mulai perjalanan kita dari kampung genting desa pangkalan ya guys hari ini saya akan mengajak kamu keliling-keliling serasan edisi full version guys karena sebelumnya saya juga pernah mengambil video tentang keliling serasan tapi videonya terputus-putus beberapa bagian ya guys jadi hari ini saya membawa kamu seperti kamu berada di atas motor sendiri guys jadi tonton sampai habis ya guys agar kamu bisa melihat kejutan-kejutan pulau serasan selama satu tahun setelah saya membuat video kemarin guys karena selama satu tahun ini serasan alhamdulillah sudah ada perubahan guys sudah banyak perubahan jadi tonton sampai habis ya guys jangan lupa subscribe, like, dan share terima kasih ini masih kawasan kampung genting ya guys yang dinamakan dengan Molon ini SD 5 pangkalan dan di depannya adalah warung maksumi guys tempat makan di serasan sebelah kanan kedai grosir Bang Nadi oh ya kita sudah memasuki area air raya ya guys di depan ada tempat jual buah seperti video saya kemarin ada rumah makan Kak Yayai dan rumah makan Bang Mail ini kedai Amoy kedai Handy atau serasan market tempat yang kemarin ini ada tempat minum yang baru guys pencucian karpet Bang Liman ini tempat makan yang cafe bukit kemarin terus ini AA kreatif ini depan Kak Neneng sebelah kanan dan sebelah kiri ada Batavia seperti video saya kemarin ya guys ini lapangan bol poli air raya masjid air raya guys kedai mehua kiri SD2 kanan puskesmas lama guys sekarang puskesmas sudah pindah di pangkalan ini depan perumahan koramil ya guys ini sudah memasuki ice kain sekarang kita memasuki kain di kampung Kelimpak guys kembangan bidan Adoi ini tempat nendong guys yang video saya kemarin di depan tempat orang jual buah-buahan dan sayuran kemarin ya guys seperti video saya kemarin sebelah kanan Bang Riau dan tempat jual buah-buahan juga sebelah kiri ada Malindo dan Bang Ganda tempat jual sayuran kemarin ya tempat jual sayur dan buah-buahan ini masjid Alpurkon Kampung Pelimpak ya guys sebelah kanan ada SMP 1 sebelah kiri ada TK Negeri Selasan seperti video saya kemarin ya guys selamat menikmati ya guys ini kita memasuki area PLN guys yang tembok biru ini PLN ya guys sebelah kanan toko mixit kelas kita memasuki kawasan Kampung Hilir guys selamat menikmati ya di depan ada Masjid Kampung Hilir selamat menikmati ya guys sebelah kanan kantor camat serasan guys tempat upacara setiap 17 Agustus di kejamatan serasan selamat menikmati ya guys selamat menikmati ya guys sebelah kanan ada kafenya pemiliknya Pak Camat guys sambil jalan jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys supaya saya lebih semangat lagi bikin video di channel anakku yang putri ini selamat menikmati ya guys selamat menikmati ya guys sebelah kanan ada gedung pertemuan dan kantor desa Tanyung Setelung sebelah kanan ada gudang Pak Sengseng yang pemilik kafe Batavia guys sebelah kiri ada gedai kedai nya Pak Zohir sebelah kanan simpang angkatan laut guys serta pembangunan PLBN nah ini dia guys pelabuhan PLBN serasan saat ini ya guys beginilah kondisi PLBN saat ini yang sedang berjalan Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan segera selesai tahun 2022 nanti guys pada videoku yang satu tahun yang lalu belum ada seperti ini guys jadi sekarang sudah makin maju serasannya guys inilah Tanyung Setelung guys Tanyung Setelung ini kemajuannya sangat pesat untuk tempat-tempat makan dan perumahan di sini ya guys semakin padat di pinggiran laut ini sebelah kanan dan kiri ini adalah bubu untuk menangkap ikan guys nah guys ini nih pemandangan dari atas bukit Tanyung Setelung ya guys begitu padatnya sambil jalan jangan lupa subscribe subscribe ya guys subscribe itu gratis biar saya tambah semangat untuk membuat video di channel ini terima kasih sebelah kanan ini guys ini masjid Tanyung Setelung sebelah kiri ada rumah bang Nadi dua-duanya ini rumah bang Nadi yang punya grosiran di perbatasan kampung air raya dan desa pangkalan tadi ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masya Allah wow ini kalian lihat ya guys kayak bukan di serasan loh kayak di film-film India gitu saya lihatnya bener nggak kayak di film India kan oh ya guys daripada suntuk dan perjalanan kita masih panjang kita sambil dengan lagu yang saya nyanyikan ya guys mohon maaf kalau suara nya agak sumbang ya 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 Itulah serasaan kampung kita Suruh ke dunia diujud kepada Pantai sisi, pantai mentubung Pantai yang indah ada di serasan Kelihatan mengeji menelamu Tidak ada hati, tidak dikesanmu Serasaan, oh serasa Serasaan kampung kita Itu dulu kan temukan perspetan Temu segaru walau tanesu Serasaan pulau, serasa Dalam nyerang apa penduduknya Terlalu dijaga dan dinestarikan Agar terkenal di mat ke dunia Terlalu dijaga dan dinestarikan Agar terkenal di mat ke dunia Tautan biru, pasirnya putih Tanpa si bonde cari keremis Indu kepada orang terkasih Silahkan mudik, jangan menangis Tidak ada hati, 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 jangan menangis Terlalu dijaga dan dinestarikan Agar terkenal di mat ke dunia Terlalu dijaga dan dinestarikan Agar terkenal di mat ke dunia Terlalu dijaga dan dinestarikan Agar terkenal di mat ke dunia Agar terkenal di mat ke dunia Tidak ada hati, jangan menangis Tidak ada hati, jangan menangis mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan rumah-rumah siapa yang ada di sini karena saya juga enggak tahu guys selamat menikmati ini sebelah kirinya ada kantor desa kita nyembalau ya guys terima kasih lumayan padat di sini rumah penduduknya terima kasih 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 kita memasuki area Paras ya guys perbatasan antara desa airingau dan desa Tanjung Balau sebelah kiri ada Masjid Paras sebelah kanan ini ada polinde sebenarnya guys teman karena saya lewat dari belakang ya di nggak kelihatan kalau video sebelumnya guys itu terlihat jelas tapi sayang videonya hilang suara guys lantaran klaim hak cipta ini lapangan olahraga desa airingau sebelah kanan ada kedai Banglane guys tempat jual cat keramik semen dan lain sebagainya selamat menikmati keliling serasan ini guys memakan waktu sekitar tiga puluhan menit ya guys tidak sampai satu jam sudah bisa keliling serasan tapi ini jalan lurus guys mengikuti jalan besar kalau lewat-lewat jalan yang kecil-kecil ya lebih lah satu jam nah ini nih kalian lihat ini nih ini kalau jual ikan serasan ya begitu pakai motor digantung seperti tadi ikannya dan dijerit seperti bilang ikan seperti itu aku kiranya guys tapi saya kurang cocok kayaknya nyebutnya nada penyebutannya agak sumbang gitu guys menurut saya cara penjualan ikan dan cara memanggil pembeli dengan seperti itu adalah cara hal yang unik guys yang ada diserasan karena saya sebelumnya tinggal di tempat lain enggak ada seperti itu oh ya guys sebelah kanan ini biasanya kalau air pasang ini naik apalagi air pasang keling naik sampai ke atas guys karena airnya lagi surut jadi enggak ada kelihatan air di sini ya guys sebelah kanan ada rumah kita Ruby Estrada maka sekali ya guys oh ya guys sebelah kiri ini rumah warung Kak Nata yang saya bikin video bakso enak kemarin ya guys sebelah kanan kantor desa dan sebelah kiri sebelah kiri ada SD 004 airingau dan TK airingau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini nih di depan ini ada warung kah ngandut guys yang dulu sebelumnya saya bikin video tentang soto bakso bakso sate yang enak dan murah ya disitu tadi tapi sayang videonya hilang suara guys padahal saya sayang sekali dengan video itu karena disana menjelaskan bahwa ngandut sudah berbelasan tahun jualan disana dan sudah menjadi mata pecaharian sekesahariannya di depan ada lapangan poli airingau guys selamat menikmati sebelah kiri ada masjid airingau guys sebelah kiri ada masjid airingau ya guys nah sebelah kiri itu guys itu pet warungnya bangdeki biasanya jualan barang-barang malaysia guys kalau mau beli roti-roti malaysia ya disana tadi selamat menikmati sebelah kanan ini guys ini tempat yang kita pergi ke wisata mangrove kemarin guys ini jalannya ini ini gawasan batu ampar desa arung ayam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini masuk kawasan aik tang guys depan halte itu ada SMP negeri 1 serasan timur selamat menikmati 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 ini area desa pangkalan ya guys ini aspal disini begitu rusaknya guys mungkin Insyaallah mudah-mudahan segera diperbaiki karena kalau lewat sini mirip kayak kita naik kuda guys seperti itulah rasanya apalagi bagi ibu hamil begitu sakitnya perut ketika melewati jalan ini kalau sudah sampai sini aspalnya sudah bagus guys sebelah kiri ini ada tempat jualan karpet lemari itu kedai wakmin guys sebelah kanan ada rumah teman yaitu rumah Kak Perah ini di depan rumah maksud tijah ya guys selamat menikmati sebelah kiri ada bengkel along ID sebelah kanan ini masjid desa pangkalan guys jadi kita sudah berkeliling sudah sampai lagi ke pangkalan dan ini jalan menuju pantai sisi guys dan ini sampai ke toko like you guys Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh